Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Bali United wajib melupakan taktik guling-guling, teko bongkar strategi redam Rans FG Dikutip dari jpnn.com, pelatih Stefano Teko Cukurat terus mematangkan persiapan Bali United menghadapi laga pekan ke-20 Liga 1 musim 2022-2023 kontra Rans Nusantara FG di Stadion Pakan Sari Bogor Rabu besok 25 Januari Teko berupaya mematangkan taktik permainan setelah hanya memetik satu poin dalam dua laga terakhir menghadapi Persija Jakarta dan PSM Makassar Teko tampaknya berusaha memainkan taktik berbeda setelah strategi yang dijalankan pada dua laga terakhir tidak berjalan optimal Namun terkait taktik seperti apa yang akan dilakukan saat menghadapi Rans Nusantara FG Teko enggan mengungkapkan dengan gamblang Kita punya satu latihan taktik sebelum melawan Rans Ujar coach Teko dilansir dari laman Liga Indonesia baru Bali United dikenal memiliki gaya permainan long pass mengandalkan para pemainnya yang memiliki tubuh tinggi seperti William Paceko dan Ilija Spasojevic Namun seiring hengkangnya William Paceko Teko lebih sering memainkan transisi permainan cepat antar pemain untuk mendobrak pertahanan lawan Taktik ini sebenarnya cukup efektif Terbukti Bali United mampu mencetak gol cepat ke Gawang Persija dan PSM Makassar Kelemahannya taktik ini menguras energi pemain Terlihat 20 menit sebelum laga berakhir pemain Bali United lebih sering guling-guling di lapangan hijau yang mengundang kritik keras supporter dan tim lawan Entah guling-guling di lapangan hijau itu bagian dari strategi mengulur waktu atau apa Tetapi sangat tidak efektif lantaran rawan kena comeback lawan Hasil laga kontra Persija dan PSM menjadi bukti betapa tidak efektifnya taktik guling-guling setelah unggul lebih dahulu Agar taktik ini berjalan optimal kebukaran pemain menjadi kunci Pemain harus bisa bermain 90 menit bukan 70 atau 60 menit lantaran rawan di Jebolawan Kebukaran ini menjadi fokus perhatian Teko menjelang laga melawan Rans Nusantara FC Teko berupaya memaksimalkan waktu recovery agar para pemain tetap fit dan bugar sekaligus untuk menyiasati padatnya jadwal pertandingan Semua pertandingan waktunya lumayan berdekatan pertandingannya Kita harus punya fokus buat recovery agar bisa memetik poin pada setiap pertandingan paparnya Dua kali beruntun, Bali United gagal menang usai unggul lebih dahulu di BRI Liga 1 Iwayan Sukadana berikan saran Dikutip dari bola.com Dua pertandingan di putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023 Bali United tidak mampu meraih hasil maksimal Menghadapi Persija Jakarta Bali United tumbang 2-3 Menghadapi PSM Makassar Serdadu Tridatu hanya bermain imbang 2-2 Yang menjadi kesamaan dari hasil minor Serdadu Tridatu dalam dua pertandingan ini adalah sekuat asuhan Stefano Cugura tersebut selalu gagal menang di menit akhir Setelah berhasil unggul Melihat situasi ini ada yang salah dari Bali United Masih ada kemungkinan jika Bali United juga tergelincir menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-20 BRI Liga 1 2022-2023 pada Rabu malam 25 Januari 2023 Situasi pelik dari Bali United saat ini mendapat komentar dari legenda hidup sepak bola Iwayan Sukadana Mantan pemain gelora dewata dan persegi kianyar ini menyoroti mudahnya konsentrasi Bali United yang hilang di menit-menit akhir dalam dua pertandingan Sejak menit ke-70 Gawang M. Ridho, Zazuli, dan Nadio Argawinata sama-sama sudah kebobolan 2 gol Ridho sendiri kebobolan 3 gol saat menghadapi macan kemayoran Saya melihat dua laga terakhir Awalnya sama Persija sudah unggul tapi berubah jadi kalah dan lawan PSM Makassar unggul tapi jadi seri Sebenarnya permainannya bagus ucap Iwayan Sukadana Sukadana yang membawa Presiden Denpasar meraih dua kali gelar juara Liga 3 Bali tersebut meminta Bali United harus lebih fokus termasuk adanya perubahan strategi yang wajib dilakukan Teko untuk menghadapi Rans Nusantara Sukadana menyayangkan strategi pelatih berpaspor Brazil tersebut yang selalu bertahan ketika sudah unggul harus lebih fokus lagi lebih konsentrasi di menit terakhir Permainannya sama tidak ada perubahan dari sebelumnya Jelas pemilik lisensi kepelatihan AAFC ini Siaran Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata Kita